Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya? Tetap semangat ya belajar di rumah Jaga kesehatan Tetap semangat dan jangan lupa Untuk membuka-buka buku yang Sudah kalian bawa kemarin Perkenalkan nama saya Ustadz Angga Triuniantaro Jadi anak-anak bisa panggil saya Ustadz Angga Disini saya akan menjelaskan Beberapa hal tentang ilmu penguatan sosial Jadi kita akan membahas beberapa hal Tentang ruang dan interaksi antar ruang Jadi anak-anak mari kita bersama Sama untuk belajar bersama Jika kalian mendengar kata-kata ruang Apa yang kalian ingat? Apa yang kalian bisa gambarkan? Ya betul Apalagi? Nah betul Jadi ruang ada beberapa Misal tempat Tutu wilayah Atau ruang kelas Ruang baca Perpustakaan Seperti itu ya Intinya ruang Ruang adalah Suatu tempat Dimana Yang ada di permukaan bumi Dan didalamnya itu Ada Makhluk hidup yang menempati Atau makhluk hidup tersebut Menempati ruang Itu dinamakan ruang Seperti itu ya Jadi ada tempat Makhluk hidup Terus ada di situ Itu dinamakan ruang Kemudian ruang itu mencapai beberapa hal Pertama itu Hal yang berkaitan dengan Permukaan bumi Kedua hal yang berkaitan dengan lapisan atmosfer Terus selanjutnya Hal-hal yang berkaitan tentang perairan Entah itu sungai Danau Dan lain-lain Itu dinamakan Ruang Dan cakepannya Sampai di sini paham ya Jadi tadi Cakupan-cakupan tentang ruang Kemudian Ada beberapa jenis Konsep ruang sendiri Pertama itu ada Konsep ekologi Kedua Konsep geografi Dan ketiga Konsep wilayah Pertama Konsep ekologi Konsep ekologi adalah Ruang itu bergantung dengan Keadaan lingkungan alam Jadi Ketika ruang berada Pasti ada lingkungan alam yang mengikutinya Seperti itu Jadi Lingkungan alam atau biosfer itu Akan Berada terhadap Ruang itu sendiri Nah kemudian ruang geografi Ruang geografi Menurut istilah geografi umum Dinamakan space Yang berarti Ada batasan-batasan geografi Dari ruang tersebut Entah itu batas fisik Entah itu batas permukaan bumi Dan itu dinamakan Yaitu ruang geografi Kemudian Menurut Sumaat Maja Sumaat Maja Berbicara tentang Batasan-batasan Dari ruang geografi itu sendiri Terbagi menjadi Vertikal dan permukaan Jadi vertikal itu Langsung ke lapisan Udara Atau lapisan atmosfer Yang Di permukaan Itu ada Dengan laut Dan Perbatasan-batasan lainnya Itu menurut Sumaat Maja Kemudian yang terakhir Konsep perwilayahan Jadi konsep perwilayahan ini Adalah suatu ruang Permukaan bumi Yang didalamnya ada Perbatasan antara Sistem pemerintahan Sistem kebudayaan Dan sistem kehidupan Jadi Ciri fisik Yang membedakan antara Ruang geografi Dan ruang permukaan Atau ruang perwilayahan Itu adalah Ketika Kalian mendengar Ruang geografi Yang harus kalian ingat Adalah Ciri fisik Dari permukaan bumi Ingat ya Ciri fisik Dari permukaan bumi Terus Kalau Konsep perwilayahan Yang harus kalian ingat Kata kuncinya adalah Kebudayaan Sistem pemerintahan Ataupun Sistem kehidupan Dalam manusia Nah ingat Ketika kalian Membedakan Ruang menurut Geografi Ataupun ruang menurut Perwilayahan Kata kuncinya itu tadi Dalam konsep ruang Disini terdapat Ketergantungan Interaksi antara ruang itu sendiri Ada tiga hal Yang harus kalian ingat Pertama Saling melengkapi Maksudnya Saling melengkapi disini Ruang satu Melengkapi ruang yang lain Itu katakan kuncinya Contohnya Ada komunitas barang satu Yang tidak dimiliki Ruang Satu ini Kemudian Ruang yang lain ini memiliki Maka Ruang satu ini Akan membeli barang Dari komunitas Yang ruang kedua ini Itu contohnya Untuk Saling melengkapi Kedua Kesempatan antara Kesempatan antara Suatu lokasi Menawarkan alternatif Yang baik Atau alternatif Yang sangat baik Untuk Ruang yang lainnya Contoh Seperti ini Ada tiga wilayah Wilayah A B Dan C Wilayah A Biasanya Membeli komunitas barang Di wilayah B Tetapi Ada alternatif lain Wilayah C Memiliki barang Yang lebih murah Lebih baik Lebih baik Lebih Memiliki Daya saing yang baik Nah Makanya Ruang A ini Akan berpindah Ke ruang C Nah Itu namanya Seperti itu Jadi Ketika B sudah tidak Memiliki Alternatif yang baik Misal Barangnya tidak murah Barangnya tidak baik Itu akan A akan memberikan Komoditas barang yang C Itu contoh yang kedua Ketiga Kemudahan transfer Jadi kemudahan transfer ini Barang Dari ruang satu Ke ruang yang lain Harus memiliki Biaya yang rendah Contohnya Ketika saya akan Ketika saya Dari ruang A Ke ruang B Padahal Akses ke ruang B ini Sangatlah mahal Sangatlah jauh Saya berhak untuk Tidak Membeli Komoditas barang Yang ada di ruang B Nah Itu dinamakan Kemudahan transfer Demikian materi Ruang dan interaksi ruang Jika ada pertanyaan Bisa ditanyakan ke saya Jaga kesehatan Tetap semangat Dan belajar di rumah Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton